Sejak lima hari terakhir, harga telur ayam meras di pasar tradisional Atas Sarolangun naik tajam. Kenaikan harga telur ayam bahkan mencapai Rp10.000 per karpet. Meski demikian, para pedagang mengaku pasokan dan stok telur ayam masih mencukupi. Harga telur ayam di pasar tradisional Atas Sarolangun dalam satu bulan menjelang hari raya Idul Adha mengalami kenaikan. Kenaikan ini sudah terjadi sejak lima hari terakhir. Karena dipicu akibat naiknya harga pakan hewan ternak di sentara peternakan telur ayam di Payokumbu, Sumatera Barat. Salah seorang pedagang di pasar Atas Sarolangun, Saifullah mengatakan, kenaikan harga telur ayam meras ini sama seperti kenaikan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri lalu. Dimana kenaikannya mencapai Rp10.000 hingga Rp12.000 per karpet. Kenaikan telur ayam di hari raya Idul Fitri lalu akibat tingginya permintaan. Sementara permintaan dan kebutuhan di hari normal di kondisi saat ini masih stabil. Saiful juga mengaku tingginya harga telur ayam mendapatkan keluhan dari pelanggan maupun pembeli. Sebagai pedagang, ia pun tidak bisa berbuat banyak karena ia mendapatkan telur ayam dari distributor dengan kondisi yang sudah naik. Mayoritas pasokan telur ayam di pasar Atas Sarolangun ini disuplai dari wilayah Sumatera Barat yakni daerah Payokumbu. Hari ini harga penjualan hari ini Rp50.000 per karpet. Naik gitu ya? Naik. Dari kapan? 5 hari. Sudah 5 hari ini ya. Sebelumnya berapa? 42. Sekarang 50. Sekarang 50. Apa penyebab naiknya? Kalau penyebabnya tidak tergantung dari pakan itu akan lepakan kemarahan. Harga pengarang tetap naik. Terutama dari mana bang? Payokumbu. Kalau telur ini banyak. Kurang pasokan menyebabnya banyak itu apa? Kalau pasokan tetap banyak. Kalau untuk telur. Tapi memang dari harga barang memang maik. Para pedagang memprediksi kenaikan harga telur ayam ras ini akan tetap mengalami kenaikan harga hingga hari raya idola adaha mendatang. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!